ini mukaku yang sekarang dan ini mukaku yang dulu dulu mukaku sering bercirawat dan kusam lalu aku coba deh ms dulu ini nah ini awal-awalnya ya kita cuci muka mukanya harus dibasahin dulu dan sempat-sempat sedikit aja seperlunya dikasih air ya biar agak berdosa kayak gitu jadi kita enak menggosokkan di muka kita kalau aku sih biasanya kalau gosok terus merata ya dari ujung-ujungnya di hidung dahi semuanya pokoknya itu sangat merata aku biasanya sih kalau suci muka itu di dalam hati itu sambil berdoa berdoa kayak mau bodoh gitu jadi kan durasi nyuci muka itu panjang kayak gitu nah selepas itu biasanya kan di tangan itu kan ada busanya lagi kan aku sabun-sabunin tuh di tangan biar tangannya juga lembut juga lalu dicuci bersih sampai bersih nggak ada sabun kalau sampai kesep gitu itu enak banget cuci mukanya dan cuci muka doang itu sudah sudah seger banget di muka bisa kalian lihat kan nah ini langkah yang kedua ya yang pertama kan cuci muka nah yang kedua aku biasanya ini pakai toner nah ini toner glowingnya kita cocok-cocok dulu misalnya aku nggak suka pakai kapas jadi aku tuh sukanya pakai tangan di tangan juga lembut kok terus tak tepuk-tepukin di muka di tep-tep kayak gitu aku tepukin merata ya bisa kalian lihat ya pokoknya tuh seger banget di muka itu lalu yang ketiga yang ketiga ini akan ini aku krim malam jadi aku pakainya lifting glow serum ini serumnya ya ini sudah terdaftar tuh halal maksudnya tidak tidak mengalir maksudku semuanya yang MS glow ini udah terdaftar dan halal dan tidak ada efek sampingnya ya jadi untuk anak kecil maksudnya ibu hamil dan pokoknya berurusan tentang kulit itu cocok semua aku aja ini satu bulan itu merasa eh enak banget gitu di kulit dan terus kayak jerawat itu jarang-jarang banget paling sih kalau keluar sih kalau pas kita datang bulan doang ya itu keluarnya itu itu udah wajar dan pokoknya lembab banget di kulit nah ini cara pakai-pakanya ya kalau pakainya itu harus merata bener-bener merata dan aku ini pemakaian ini selama satu bulan itu memang perubahannya dratis banget eh bagus banget nah aku selama pakai aku udah terbiasa tak tepuk-tepukin biar meresap kayak gitu ya nah yang keempat ini adalah krim malam ini krim malam sklop silikkan sedikit aja yang penting merata nah pokoknya di ujung-ujung di leher terus pokoknya harus merata ya nah jangan lupa di lehernya juga terus selepas memakai krimnya ini biasa banget aku tak tepuk-tepukin kayak gitu nah ini ini kan malam kan jadi aku kan kayak ada mata pandanya gitu jadi aku tuh pakai krim krim ini yang buat mata panda ini ini sih aku sering pakai krim krim malam ya di malam hari nah itu pelan-pelan dari ujung ke ujungnya mata bawah mata terus kalau gitu diputer-putar-putar kayak gitu kan selepas diputer-putar itu ditepuk-tepuk juga ditep-tep-tep-tep-tep-tep gitu soalnya kan dibawah mata itu kulitnya kita tipis banget jadi jangan samain sama pipi atau dahi kayak gitu nah harus ditepuk-tep-tep yang merata ya nah yang sampingnya juga ya yang sebelahnya itu juga dari ujung ke ujungnya mata biar merata juga nah pelan-pelan-pelan jangan sampai kena mata nah terus diputer-putar-putar-putar pelan-pelan lalu ditep-tep-tep lagi ya di meratakan ini tepuk-tepuk kayak gitu pokoknya ini selepas melake itu kayak anjels banget di kulit kita itu kayak anjels banget jadi seger ya gitu apalagi kalau kita malam hari tidur itu terasa enak banget di muka kita nah kalau udah aku kan di tangan-tangan aku kan ada sisa-sisa kayak gitu kan aku tepuk-tepuk kayak gitu nah yang terakhir yang keenam ini aku selalu pakai red jelly ini red jelly ini kalau menurut aku sih ini harus pakenya yang terakhir ya karena ini kayak masker untuk untuk apa ya untuk malam gitu nggak perlu dibilas ini kayak cream masker jadi enak banget di di muka itu kayak kencang dan bikin kita glowing juga sih nah ini red jelly bener-bener lekat kayak jelly beneran yaaah kecilnya netes nah ini juga di merata juga ya diolesin di muka kita merata juga ini kayak masker jadi tanpa dibilas gitu loh jadi kita tuh tidur tuh kerasa anjels juga anjels banget adung di muka banget kalau udah selesai kan di tangan aku ada nih aku biasanya tak temen-temen di leher aku jadi warna sama muka warna kulit muka sama warna kulit leher itu nggak jauh beda nah kan kalian bisa lihat sendiri muka aku tuh kayak seger gitu kayak gimana ya beda banget kan sama yang foto yang dulu aku berjerawat kalian bisa cobain deh ini kayak kenyal-kenyal kayak gitu di pipi nah bagi kalian yang berjerawat kalian harus mesti nyobain dan wajib coba ada inbox jika kalian ingin pesan instagramnya aku kasih hidayah terima kasih temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati